Halo, kali ini kita akan berbagi tips cara buat balon lewat SketchUp Pro 2017. Pertama kita bikin front dulu, cari dulu pakai garis dari atas sampai bawah. Garisnya itu ya, disesuaikan ukuran balonnya mau sebesar apa. Nah, sekarang kita bikin dari arch sini, dari ujung sampai ke sini. Jangan sampai full, karena kita mau bikin bentuk balon dari sisi paling depan. Terus kita tarik juga archnya dari bawah sampai belakang. Agak susah nih, jangan dari ujung salah. Nah, kita edit dulu, tempelin agak minggir nanti untuk lubang si balonnya. Nah, seperti ini, tarik. Baru kita tarik garis dari ujung ke ujung. Jadi, membentuk suatu gambar dari tampilan depan. Nah, caranya seperti ini. Kita gambar dulu setelahnya, teman-teman. Terus, setelah itu, kita ganti dulu kameranya kali ya. Biar enak dilihat, yaitu kita pilih yang ISO. Nah, seperti ini. Terus, kita tambahkan gambar lingkaran. Lingkaran ini, nah, ditarik seperti itu. Disuaikan dengan layarnya ya. Nah, kita pilih aksis. Aksis, sorry. Aksisnya aksis yang warna biru. Aksis biru. Setelah itu, kita pakai... Follow me. Salah satu yang sudah ada di dalam bawaan sketchup. Kalau ini, pencet dulu yang garisnya. Terus, kita pencet. Atur, ditarik pelan-pelan yang warna merah itu. Melingkar sampai dengan full. Oke, setelah full. Nah, jadilah seperti ini. Balon. Balon yang bagian atasnya tuh. Seperti ini balonnya. Nanti bisa juga dibuat tidak bentuknya bulat sempurna. Tinggal diganti aja itu yang circularnya. Dengan bentuk yang ellipse. Atau sesuatu yang bukan ellipse. Seperti itu. Terus, coba kita buat talinya ya. Talinya, guys. Kita buat. Caranya, kita bikin di front lagi aja kayak tadi. Terus, freehand. Freehand. Kita bikin tali. Sembarang aja. Terus, seperti melambai gitu. Setelah itu, kita buat juga nanti. Dibikin 3D-nya. Yaitu, dibikin circular. Nah, ini nih. Circular-nya pada aksis warna biru. Antara pakai follow me atau pakai itu tuh. Render. Bender. Bender. Salah. Bender. 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 Bisa juga pakai itu. Tapi, sepertinya mudah menggunakan follow me. Kita gambar dulu di aksis biru. Besarnya diameter untuk si tali tersebut. Nah, udah itu. Kita follow me. Tarik garis ke yang si sepanjang tali ini. Nah, seperti ini guys. Terus, tarik terus. Ke atas, terus. Terus, 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 terus. Awas, nabrak. Kiri, kanan. Kiri, kanan. Nah, udah jadi ini talinya. Talinya sudah jadi. Hingga dipindah, digabung ke balonnya. Di grup dulu ya. Di grup. Biar tidak hancur. Setelah itu, kita pindahkan. Oh, nggak, ini terlalu besar ya. Kecilkan dulu deh ukurannya. Ini terlalu besar. Terlalu kecil. Apa lagi ini? Hmm? Cece, apa lagi ini? Ini terlalu besar. Terlalu besar apa nggak ini? Sepertinya terlalu besar ini. Nah, kita kecilkan dulu. Ya, 0,7. Kayaknya cukup nih. 0,7 kecilnya. Pakai skala 0,7. Kalau 1, kita pencet 1 di sini. Dia tidak besar. Kalau pencet 2, dia besar 2 kali. Besar. Wait, wait, wait. Gini, kanan. Salah nih. Harusnya pakai. Apa ya? Bingung, kaku. Ya, pakai itu scale. Pencet atasnya. Cuma, kita ditarik. Susah ditarik. Tidak ada ditarik ini. Pancat aja di sini nih. Kita klik di sini. 0,8. 0,7. Cukup sepertinya. Aduh, kecil banget. Kecil banget. Oke. 0,7. Setelah itu kita pindah nih. Gabungkan. Nah. Gak cu. Tukup kan di pinggirnya tuh. Setelah itu nanti kita tarik nih pakai tools M. Tools M juga bisa untuk men-scratch. Nah, ini nih. Gambar plus ini. Tarik ke atas. Kurang bagus nih. Kayaknya dikebawahin lagi deh. Tukannya. Nah, nanti kita scratch. Seperti yang ini. Nah, pakai itu. Di scratch. Suaranya susah. Gak susah tinggal diisi aja. Terus masukkan scratch-nya ke kanan. Ya, gitu. Kan bagus ya. Bagus sekali ini. Sketch up gampang. Bisa di scratch-scratch. Si 3D-nya itu. Tuh, sudah jadi nih. Nah, tanya-tanya ada yang kurang. Kita kasih warna kali ya. Aduh. Siwarna di material. Tuh. Kita lihat dari kiri, kanan. Kita puter dulu. Apakah ada yang salah. Nah, itu. Oke, kita blok dulu. Blok. Untuk memberikan warna. Nah, ini susah banget. Mara ikut terus nih talinya. Coba kita pakai shift. Shift, klik. Nah, udah nih. Bisa nih. Baru kita kasih warna. Warna hijau. Sepertinya bagus. Kita cari dulu nih. Warna. Warna atau pakai karet ya. Udah warna aja dah. Atau pakai yang lain. Kayaknya sih contruknya. Warna. Dan tuh kan colors. 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 Colors itu warna-warna hijau nih. Bagus nih. Kita kasih warna hijau aja. Warna hijau ini. Nah, kita tempahin loh. Warna hijau. Terus, idenya kan warna putih. Biasanya ya, talinya. Nah, talinya kita kasih warna putih. Putih agak kecoklatan. Nah, udah jadi nih, guys. Bagus banget nih. Sudah jadi. Nanti nextnya kita bikin video tukang balon. Balon, balon, balon. Balon, balon. Yang diisi oleh si cece. Apakah suaranya akan membahana. Kita lihat dulu nih. Kiri, kanan, kiri, kanan. Tukang, sebuah banget. Wah, mantap ini. Talinya sepertinya gepeng ini. Aduh, gepeng. Tali pita. Padahal tadi udah.